game nft seperti diablo pengen punya nft dan game sekeren ini kali ini kita akan review guild of guardians welcome back lagi di studio reviews jadi kali ini kita mau review game nft yang keren banget penger seperti diablo ya jadi ini seperti dia bisa lihat di layar ini jadi ini gameplaynya untuk free alpha jadi free alpha ini akan hadir pada tahun 2022 jadi awal dari bulan 2020 eh Oke seperti kering banget dan ini kalau bisa kalian tahu jadi nih hero-hero ini bisa jadi nft jadi ada tiga eh oke jadi langsung aja kita buka dari guild of guardians.com jadi ini website ofisialnya nah jadi kita bisa lihat disini guild of guardian itu merupakan suatu game RPG yang merupakan blockchain games yang nanti-nantinya itu seperti diablo jadi ada satu dungeon kalian bisa masuk dan bisa langsung melawan musuh-musuhnya dan seperti dalam tadi videonya itu dia punya empat karakter ataupun empat heroes yang bisa dipakai untuk melawan musuh-musuh yang tak ada jadi mari kita lihat aja langsung pertama jadi oke ini ada introduksinya ada pembukanya jadi dimana itu pemain menghasilkan selalu menghabiskan seratus juta dolar setiap tahunnya untuk mendapatkan game dalam item game yang mereka tidak yang mereka itu tidak punya jadi maksudnya itu itu yang game seperti equipment ataupun armor-armor yang ada semua itu tapi kalian tidak punya itu hanya dalam in game ya oke nah ini merupakan dari menurut guild of guardian itu mungkin salah jadi pemain itu seharusnya mempunyai hak untuk aset mereka dan itu bisa ditukarkan dalam kedalam uang asli jadi ini bisa kita sebutkan sebagai nft ya oke nah dimana jadinya dari guild of guardian ini akan membuat suatu permainan yang free-to-play dan itu mobile nah ini hebatnya dari game ini dari guild of guardian yaitu kalau dimana itu game semua kebaikan itu cuman dari komputer ya nah kali ini hebatnya ini dari game ini itu gamenya itu dari mobile nah ini merupakan dari masa depannya dari game nft ya jadi ada translate nya itu kita akan menyepak gitu ataupun menghilangkan dari pembayaran untuk main ataupun disini juga ada metodenya namanya dengan pay-to-play dan itu merupakan jadi free-to-play jadi artinya gratis untuk bermainnya nah yang pertama ada epic fantasy RPG jadi kita punya ada ada fantasy RPG nya yang sangat bagus dan itu banyak dungeon-dungeon seperti magic ada juga org ada juga elf dan ada yang juga lainnya nah yang kedua nya ada loot dan trade ya jadi kita seperti game RPG biasa nanti monsternya akan jatuh item-item dan bisa ditread kan nah dan ketiga itu ada guild multiplayer dan sebagai permain RPG atau pembayaran juga pasti kalian enggak tahu ya guild itu merupakan suatu tempat yang dimana player-player itu bisa bergabung dan bisa melakukan peperangan antara guild jadi guild multiplayer ini sama juga jadi bisa bermain sama teman dan juga bisa bekerja sama-sama itu melawan boss seperti mini boss gitu lah nah sudi juga ada gameplaynya tadi kita lihat yang seperti keren sekali dan ini dalam game ya dalam HP maksudnya dalam mobile jadi kalian bisa mainkan di Android nanti dan juga ada di Apple Store nah untuk kalian yang mau register lagi untuk pre-registernya untuk bisa bermain di Alpha nanti pre-alpha jangan lupa masukkan email address Anda di sini contohnya aja ya setioreviews.gmail.com dan kalian akan bisa langsung pre-register di sini oke nah selanjutnya kita akan langsung ke store-nya nah jadi di sini mereka dalam tahap ponder sale itu maksudnya mereka telah menjual nft mereka kedep di depannya untuk biasa sini digunakan Apple Store untuk membeli item-item game atau nft-nft di depan yang nantinya tidak akan dijual lagi maksudnya tidak akan dijual oleh dari website ini ya tapi bisa dijual oleh pemain yang lain yang membelinya sebelumnya dan biasanya itu kalau dijual lagi itu harganya pun sampai gila-gilaan itu dijual oleh member ya bukan dijual dari website-nya sendiri oke jadi ada by heroes ada pet ada energy dan ada guild-nya nah ini ada hero summon-nya jadi kita bisa lihat di sini keren banget ya ada karku ini dia ada chieftain of deadlands mungkin di orc ada human magic ada elf ada juga ini shortman ada juga rufus ada setengah binatang-binatang gini langsung lagi ada juga Freya yang defense ada juga ini ada Helia ada juga Tavros keren-keren semua dan ini kayaknya ini semua in legendary ya nah ini dia ini misalnya nanti kemungkinan mungkin di bulan Agustus ya jadi yang pertama udah lanjutkan dan yang pertama itu bisa Anda bisa beli legendary hero ya tapi dari yang kedua lagi itu enggak ada lagi di jenderal jadi kita bisa beli rare ataupun epic nah yang termasuk nft ini jadi tiga ini jadi rare hero epic dan legendary itu termasuk nft walaupun nanti disana kalian bisa langsung upgrade nanti ada saya jelaskan gimana cara mendapatkan play to earn atau koinnya ataupun uang asli di dalam game ini nah apa yang akan dapatkan dari rare hero jadi satu random rare atau better dan itu ada kemungkinan mendapatkan epic atau legendary ada juga chroma skin ada juga satu-satu mythic oke sama juga dengan epic ada dapat epic atau lebih sama juga sama juga sama juga nah harganya ini karena game ini berdasarkan dari ethereum jadi kita yang dihitung itu sebagai ethereum nah jadi kira-kira aja nih harganya $10 ada $44 dan ini $250 udah solatnya Oke jadi kalau di Indonesia kan $44 mungkin sekitar 4 mungkin 490.000 yang lebih kurang tergantung dari kursinya jadi kalau 10 ini mungkin 140.000 gitu an untuk rare hero nya nah disini juga ada pet jadi per ada energi boost ada satu pet ada komputer legendary itu harganya $60 dan 120.000 nah yang kerennya di fitur ini dan masih belum ada di blokchain-blokchain lain itu namanya guild jadi guild ini maksudnya itu bisa bermain bersama teman bisa juga melawan raid boss ada pun juga spesial drop spesial itu dari gamenya nah disini ada juga dijual guildnya yang bedanya kalau di guild-guild sana itu gratis ya skoskom mereka buat tapi disini itu bayar nah ada tipe-tipenya ada adventure warnail gold itu cuma ada 20 member tapi kita kita mendapatkan satu persen dari guild crafting sales jadi kalau mereka crafting crafting membernya crafting satu persennya masuk ke dalam memilih anda itu pemilik dari grup nah yang kedua sama warnail gold tapi bedanya itu cuma 30 member maksudnya dan itu 2,5 persen dan harganya itu juga lebih mahal yang 200 ini udah sold out yang ketiga ini ada legend itu ada maksudnya 40 member dan 5 persen dari guild crafting sales harganya 16.000 dollar wah besar kayaknya dan itu ada juga yang terakhir itu ada mythic itu maksudnya 50 member tapi anda mendapatkan 10 persen dari guild crafting sales dan itu harganya wow sangat luar biasa 90 persen 98.000 ya nah jadi kenapa ya kalau member-member ini membeli mythic guild gitu dan ini sudah terjual 9 ya jadi tinggal satu lagi kenapa karena investor-investor ini yang membeli mythic guild ini paham akan game ini akan semakin besar dan pasti game ini merupakan suatu community ya yang dimana player membutuhkan player lain untuk bermain seperti mengeret boss ataupun mencari material ataupun ada spesial-spesial misinya seperti di guildnya nanti ataupun ada event-event yang spesial drop atau dari spesial-spesialnya nah itu makanya investor ini tidak ragu untuk membeli mythic guildnya nah untuk kalian yang untuk sekarang pengen mendapatkan apa kalian juga bisa langsung men-share unique link kalian dan langsung copy link dan kalian akan mendapatkan 5% ya tadi 5% dari mereka apa yang mereka beli jadi contohnya kalau misalnya kalian beli ini nih yang rare hero 48 dollar kalian akan mendapatkan 5% nya oke nah selanjutnya kita akan membahas dari mana play to earn ini dapat dimainkan jadi apa maksud play to earn di game ini dan dari mana sumber dari mana aja yang akan kalian bisa dapatkan oke yang pertama kita lihat aja langsung nah ini ada dokumen dari earning ascent saya akan masukkan dari white papernya juga linknya nah jadi ada beberapa yang kalian bisa dapatkan dari guardiannya yang pertama adalah summoning atau merging jadi ini kalian bisa buka summon heroes nya dan kalian bisa gabung heroes nya menjadi tiernya lebih tinggi jadi itu yang pertama normal kita akan mendapat yang common heroes ataupun yang gak bisa di tradable itu normal ya dan yang kedua abis itu kalian bisa menggabungkan beberapa hero yang ini itu menjadi higher yang lebih tinggi rarity nya jadi kalau misalnya normal sama normal digabung menjadi rare nanti rare sama rare digabungkan menjadi epic epic sama epic menjadikan legendary itu kita belum tahu ya seperti yang lebih gitu yang artinya jadi player itu bisa bermain dengan gratis ya jadi maksudnya kalian walaupun gak pakai beli nft mfc segala itu kalian bisa jadi dapatkan rare nah itu kerennya dari game ini yang kedua adalah ascension itu maksudnya kalau udah hero nya maksudnya udah level tertinggi jadi player itu bisa seperti asen ataupun awakening ya kalau di game-game lain tuh jadi itu bisa bertumbuh lagi dan itu mengunlock potential power dari hero nya jadi kalau misalnya stat nya lah bisa ngomong aja lah stat nya misalnya attack nya damage nya dari 200 misalnya tapi kalau udah awakening bisa mungkin bisa jadi 500 gitu nah yang ketiga itu dari crafting ya jadi crafting ini udah mungkin banyak lah di mana game lain kita ambil contoh aja dari Ragnarok X yang terbaru ya ROX jadi crafting itu sangat dibutuhkan untuknya kalau misalnya kita bilang aja di ROX itu baju biru aja ataupun ternyata biru itu menggunakan material dari dungeon nya itu sampai berapa puluh gitu ya dan itu susah banget dapatnya gitu sebagai player dari ROX saya merasakan sendiri sangat susah gitu dan itu bisa di trade dan itu di trade pun tidak banyak ada stoknya gitu harus nunggu ada pun pre-order nah crafting ini juga sama disini ya jadi crafting itu akan dapat dari ROX dari dungeon jadi kalau mau beli equipment nya atau apanya itu harus pakai crafting nah crafting ini juga bisa diseperti yang di RFX bisa kita donate kan ke guild nya untuk membangun blockchain item ataupun item item dari blockchain dan itu bisa langsung dikirimkan ke market dan bisa dijual dan itu bisa sebagai dan hasilnya itu profit nya itu bisa dibagakan sebagai kontribusi dari player jadi maksudnya kalau misalnya A ini dia mau kontribusi misalnya dia punya senjata kayu lah kayu apa gitu kayu monster ini jadi dia dia paling banyak kontribusi kayak misalnya kayunya butuh 50 dia 40 yang lain 30 nah jadi ini hasilnya itu yang dijual ke market itu dibanding dibagikan ke paling banyak yang mengkontribusi jadi maksudnya si player A berarti mendapatkan lebih banyak daripada player B otomatis karena player B kan cuma hanya 10 ya gitu nah yang keterakhirnya itu ada mungkin ada beberapa cara lain untuk mendapatkan token nya dari beberapa game mode dan juga itu dari guild nya gitu nah guild dari guild dance ini yang sangat mimin mungkin sangat antisipasi ya maksudnya sangat excited untuk ke depannya walaupun nanti ini launchingnya di bulan Januari mungkin di bulan tahun depan maksudnya sorry tapi bulannya belum tahu kapan tapi kita udah bisa lihat disini kalau game mobile itu sangat berpengaruh sekarang kenapa game mobile itu semua orang bisa main jadi bisa bayangkan dong game NFT mobile bisa dimainkan semua orang gratis bisa dapat duit pasti rame nah makanya mimin juga tertarik disini dan mungkin mimin akan menunggu tentang sell NFT nya untuk epic hero nya karena legendary nya gak bisa lagi udah habis legendary nya sayang banget sih karena mimin memang ketinggalan ya karena baru tahu game ini setelah udah udah launching NFT nya nah sebenernya udah tahu sih dari dulu cuman mimin gak gitu serius terlihat kan karena lagi sibuk dengan kesibukan hari-hari oke nah ini ada juga ya video dari cinematic teaser nya dari guild of goddamer kita coba lihat dulu selamat menikmati dan banyak Terima kasih telah menonton Nah keren kali kan, jadi yang tadi kita bilang sebelumnya keren banget itu archernya itu pasti salah satu hero di NFT nya Dan kerennya NFT ini bisa di trade ya ingat guys Jadi main game dapat heroes, heroes nya bisa di upgrade, sudah di upgrade, sudah jadi rare bisa dijual Nah bayangkan free player itu pasti sangat senang gitu guys Saya sebagai free player sendiri sih sangat senang sih kalau bisa dapat duit dari game tersebut Jadi maksudnya kita dijual nanti dapat tokennya Tokennya itu kita bisa tukarkan ke dalam crypto dan itu bisa di withdraw di platform-platform yang anda punya Mungkin seperti toko crypto atau Binance terserah anda Yang pasti itu coinnya harus ada di sana Ataupun kita mungkin nantinya dia mereka menggunakan Ethereum Jadi maksudnya token itu ditukar ke Ethereum Jadi nanti dapat Ethereum di wallet anda, anda bisa ditukarkan di platform-platform kesayangan anda Nah keren banget kan guys Jadi menurut kalian ini gimana guys Untuk NFT, apakah kalian tertarik juga dalam game ini apalagi di game mobile Nah untuk Mimin saya Mimin sih tertarik banget Jadi kalau kalian memang mau langsung daftar registernya Bisa langsung klik link di tempat deskripsi Mimin Dan itu kalian bisa langsung daftar ya Jadi kalian terdaftar nanti kalian tinggal nunggu waktu ada release nya Nanti dia akan kirim email dan kalian langsung bisa mainkan di mobile kesayangan anda Oke sampai sini dulu untuk review dari Guild of Guardians Jangan lupa untuk subscribe, di komen, dan like Dan kalau kalian ingin Mimin review lagi game-game NFT yang mungkin kalian pengen Mimin review Bisa langsung di komen di bawah ini Oke bye Bye